Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamel menyatakan selama masa adaptasi kebiasaan baru, mereka mampu menekan angka penularan, meski gigetan sosial masyarakat kembali dibuka. Ia juga menambahkan akan ada sanksi denda terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Sudah satu minggu kasus di Jawa Barat sudah kembali ke pola yang kita pahami, sudah rata-rata di bawah 100, bahkan kemarin di hari minggu terlaporkan kasus positif hanya sekitar 27. Itu rekor terendah selama enam minggu terakhir setelah dilakukan adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan kasus rendah ini bisa kita jaga di minggu-minggu ke depan dalam proses penanggulangan. Berita kedua, angka reproduksi COVID-19 kita sekarang sudah kembali di bawah 1, ada di angka 0,75. Jadi sempat lompat di 1,6, sekarang sudah turun di 0,75. Kemudian juga tingkat kesembuhan 100 persen terjadi di Pusdikpom. Pusdikpom semua yang terkonfirmasi positif setelah dilakukan pengetesan lagi semuanya sembuh 100 persen. Dan yang disecapa kurang lebih ada 400-an itu sudah sembuh menunjukkan prediksi kita bahwa OTG-OTG di institusi kenegaraan cenderung hampir semuanya membaik dan sehat. Nah, kemudian juga wacana terkait denda itu masih berjalan sesuai rencana di tanggal 27. Kita sedang menunggu penguatan menurut arahan dari Mensa Skab dalam 2-3 hari ini, in press dari Presiden, surat instruksi Presiden terkait sanksi dalam kedisiplinan selama AKB ini juga akan diturunkan dari pemerintah pusat kepada kita. Kemudian saya laporkan mulai minggu ini rating kewaspadaan wilayah sudah kita gunakan rating gugus tugas nasional. Jadi tidak lagi menggunakan gugus tugas Jawa Barat yang memang lebih dulu, tapi agar bahasa kita sama seperti pemerintah pusat, maka per minggu ini sudah kita geser. Dan hasilnya adalah sekitar 22 masuk zona risiko rendah atau kuning. Hanya lima yang masuk kategori risiko sedang, yaitu Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi.